Subway Surfers, siapa yang gak tau game Android Legend yang satu ini? Game Android pertama yang Mimin mainin di tahun 2014 dan game ini tentunya udah rilis sejak tahun 2012 tapi sekarang, di tahun 2024, kini muncul lagi kepermukaan sebagai Subway City mari kita bahas, dan sebelum itu, selamat datang di Jonoid Subway Surf City, gak banyak yang berubah dengan game yang aslinya tapi ada yang buat Mimin tertarik buat mainin game ini seperti yang kita tau ya, game ini tuh telah berkembang pesat sejak pertama kali dirilis pada tahun 2012 tapi game ini sekarang udah ketinggalan jaman dan sekarang, game baru ini hadir dengan beberapa karakter dari game aslinya dan dua karakter baru sih sebenernya akan cukup kah untuk memikat player untuk bermain game ini lagi? kalau pendapat pribadi sih, seharusnya iya ya dengan grafik yang lebih bagus, membuat player makin betah buat main game ini fitur-fitur yang sekarang cukup baik, tampilan boardnya juga keren dimana untuk pendapatkannya harus menyelesaikan misi-misi tertentu ya karakter dari game ini juga cukup menarik ya dimana setiap karakternya sekarang bisa upgrade selain itu, setiap karakter juga memiliki skill yang berbeda-beda tergantung dari level setiap karakter yang bikin game ini tuh cukup menarik sih buat dimainin dan yang paling Mimin suka dari game ini adalah tampilan distrik dan rintangannya yang di-upgrade jadi lebih sulit yang bikin game ini tuh lebih seru dan gak monoton jadi menurut kalian gimana tentang game barunya? apakah kalian tertarik untuk memainkan game ini? tulis pendapat kalian di kolom komentar Mimin pamit selamat menikmati